Sebuah orang Jawa lagi yang mau terima hadiah. Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan hari karyadharma karyatika ke-77, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Korontalo menggelar imunisasi dan vaksinasi masal COVID-19. Kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Bonepolango pada Kamis 11 Agustus ini diikuti oleh pelajar hingga masyarakat umum dan melibatkan Padan Intelijen Negara BIN Daerah Korontalo, Pemerintah Daerah, PPBD, serta TNI dan Polri. Untuk vaksinasi COVID-19, tenaga kesehatan melayani vaksin dosis pertama, kedua hingga booster atau dosis penguat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Kumpam Korontalo, Henni Susila Wardoyo, mengatakan kegiatan itu merupakan bentuk kepedulian dari keluarga besar Kementerian Kumpam dalam membentuk kekebalan komunal dari COVID-19 bagi masyarakat Korontalo. Vaksin hari ini dan besok dilanjutkan dengan donor darah, tanggal 12. Jadi ini nanti upayakan dari pagi hingga selesai. Targetnya sebenarnya 1.500, tapi yang terdaptar ini sudah 1.990. Alhamdulillah. Dari mana-mana saja itu, Pak? Dari mana saja itu yang... Pertama, ini juga menyasar kepada anak-anak SMP, SD, SMP, SMA, kemudian juga Pemprog Kota, terus kemudian juga Bune Bulangu. Jadi, pemerintahan daerah yang masyarakat di sekitarnya kita undang sendiri. Tujuan kita ini agar segera tercapai head immunity untuk warga masyarakat Korontalo. Saya minta peran teman-teman dari media untuk terus menyampaikan dukungan pada kami agar segera itu tercapai. Persoalannya, sampai saat ini angka booster kita masih 20%. Ini yang harus kita kejar. Makanya langkah dari Kanwil Kemkumham hari ini sangat positif dan itu kita dukung bersama-sama. Bagi warga yang melakukan vaksinasi, Padan Penanggulangan Penjana Daerah memberikan bingkisan berupa makanan dan beras. Dari Kabupaten Bune Bulangu, Provinsi Korontalo, Adi Winata Solihin, Kantor Berita Antara, Mewartakan. Terima kasih telah menonton!